Syarini cerai ini unggahan incas yang diduga sindir masa lalu Reino Barat Benarkah Syarini cerai? Isu perceraian pasangan tanah air Syarini dan Reino Barat santer terdengar Isu retaknya hubungan fenomenal ini didukung dengan unggahan Syarini yang diduga sindir masa lalu Reino Barat Seperti apakah unggahan dari Syarini yang membuat netizen berspekulasi bahwa itu sindiran bagi Reino Barat Belakangan keduanya diterpa isu perceraian karena masa lalu Reino Barat Reino Barat sendiri sebelumnya merupakan mantan kekasih dari aktris kenamaan Indonesia, Luna Maya Reino dan Luna sudah menjalin hubungan bertahun-tahun hingga sebelumnya sempat dikabarkan akan menikah Namun hubungan keduanya tiba-tiba kandas Tak berlangsung lama usai putus dengan Luna Maya, Reino Barat justru mempersunting Syarini Baru-baru ini beredar unggahan Syarini pada laman Instagramnya yang dianggap netizen sebagai hal yang tak biasa Netizen justru menyimpulkan bahwa postingan tersebut adalah sebuah kode perceraian dengan Reino Barat Inches mengunggap beberapa quotes yang berhubungan dengan masa lalu yang merusak masa yang akan datang Cuplikan quotes dalam video tersebut diunggah Syarini di laman stories Instagramnya Lewat unggahan tersebut Syarini seolah mengingatkan agar tidak mengorbankan masa yang akan datang Masa depan hanya karena memikirkan masa lalu Dan yaitu Inches juga menyarankan kepada semua orang agar dapat melepaskan masa lalu Yang membelenggunya agar dapat memulai suatu hal baru di masa depan Kabar perceraian Syarini dan Reino Barat juga semakin menjadi setelah beredar cerita dari ibu Reino Barat Yang diduga kecewa dengan sang menantu Ibu Reino Barat mengeluhkan kelakuan dari sang mentu Syarini yang selama menjadi burma tangga dan istri bagi sang anak Hal itu diduga berasal dari bocoran chat pembantu rumah tangga ibu da Reino Barat yang viral di akun gosip Meskipun isu perceraian tersebut santar terdengar Dirinya justru pamer foto-foto mesranya dengan sang suami Reino Barat saat berjalan-jalan di Jepang Hingga kini baik dari Syarini maupun Reino belum ada konfirmasi resmi terkait isu perceraian tersebut Video 18 plus yang diduga Syarini jadi penyebab cerah Dengan suaminya Begini tanggapan Reino Barak Penyanyi Sherini diisukan cerai Dengan suaminya yang bernama Reino Barak Perceraian tersebut diduga Akibat video 18 plus yang mirip Sherini Rumah tangga Sherini bersama suaminya Akhir-akhir ini sedang diterpai Sumirin Keduanya diduga akan segera bercerai Hingga saat ini penyebab asli Sherini Dan Reino Barak cerai belum diketahui Secara pasti Sehingga tak sedikit netizen yang bertanya-tanya Ada yang mengatakan Alasan keduanya bercerai Karena hingga saat ini belum dikaruniai keturunan Padahal sudah menikah sejak 3 tahun yang lalu Namun ada juga Yang berpendapat penyebab mereka bercerai Adalah adanya video dewasa Yang beredar pada tahun 2020 Yang pemberannya dianggap mirip dengan Sherini Ternyata terkait video dewasa itu Sudah ditanggapi oleh Reino Barak Suami Sherini tersebut mengaku Sudah diberitahu oleh adiknya Sherini Yaitu Aisyah Rani Pada saat itu Sherini membagikan Sebuah link video Sherini yang diduga Pemberannya Mirip dengan Sherini kepada Reino Barak Dan menyampaikan bahwa ada pihak yang memfitnah Sherini Setelah melihat video Sherini tersebut Reino Barak mengaku bahwa wanita yang ada di dalam video tersebut Sangat tidak mirip dengan istrinya Saya itu termasuk orang yang tidak aktif di media sosial Tapi suatu waktu saya itu dapat link dari adiknya Sherini Kemudian setelah dibuka video tersebut sama sekali Sangat tidak mirip dengan istri saya Kata Reino Barak Menurut Reino yang mirip hanya rambutnya saja Untuk wajahnya sangat berbeda dengan istrinya Sehingga ia yakin ada pihak yang melakukan fitnah kepada Sherini Ini sangat jelas adanya fitnahan untuk istri saya Katanya Mengetahui hal tersebut Reino tidak tinggal diam Ia berusaha mencari pelaku yang sudah membagikan video Sher tersebut Kemudian saya mencoba mencari penyebar video Sher itu Setelah ditemukan ternyata akun Instagram itu Sengaja dibuat untuk memfitnah Sherini Jelasnya Jadikan segala sesuatu itu ada batasannya Nah saya sebagai suami tentu ini sudah melanggar hukum Karena memfitnah istri saya Sambungnya Usaha Reino Barak akhirnya membuahkan hasil Penyebar video Sher yang diduga mirip dengan Sherini tersebut telah ditemukan Yaitu seorang wanita asal kediri Jawa Timur Sekarang pelakunya sudah dipencara Dia itu merupakan seorang wanita asal kediri Jawa Timur Tegasnya Kalau saya intinya itu jangan menggunakan media sosial Untuk kegiatan yang negatif Terutama fitnah orang dikarenakan akan terjerat hukum Bungkas Reino Barak Saat ini pasangan suami istri Sherini dan Reino Barak sedang diisukan Akan segera bercerai Menanggapi isu tersebut Keduanya memilih bungkam Malah Sherini dan Reino Barak terlihat sedang berlibur bersama di Tokyo Jepang Hal ini dapat menjadi sinyal bahwa isu perceraian mereka hanya gosip belaka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!